Oke, halo selamat pagi semuanya. Kita akan lanjut langsung ke unit 9 ya di video yang berbeda. Di video kali ini kita akan fokus ke introduction to DEX. Kemarin juga kalian sudah sempat melakukan semacam latihan DEX juga ya, DEX berana. Nah, kayak buat tentang salesnya dan sebagainya itu kemarin juga kalian sudah sempat buat. Nah, kita di sini akan mengetahui semacam fungsi dasar dari DEX gitu. Nah, untuk DEX ini kemungkinan itu di UAS itu akan teori kemungkinan besar ya. Makanya di sini kita nggak praktik tapi kita belajar teori-teorinya aja, pengertiannya atau tipe-tipe dan sebagainya gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke semua jadi satu yaitu introduction to DEX. Nah, kalian juga bisa lihat video dari Microsoft ya gitu. Nah, DEX itu merupakan bahasa ya, jadi kayak semacam bahasa yang berisi tentang formula-formula dan fungsi. Jadi, bahasa yang fungsional gitu. Nah, DEX ini itu dipakai selain di Power BI juga di Power Report dan juga FAS regular. Nah, DEX ini sebenarnya simple tapi nggak gampang, teman-teman. Oke, nah ini contoh DEX ya. Jadi, kayak ada Sun Tens, Filter, Ferris, dan sebagainya. Ya, ini nggak usah dipahamin dulu artinya apa. Pokoknya ini contoh DEX ya. Jadi, dia itu bahasa fungsional ya. Jadi, dia merupakan kalau di Excel itu istilahnya kayak formula lah gitu. Nah, DEX itu punya dua tipe yaitu ada Numeric dan ada Other Types. Nah, kalau Numeric itu ada Integer ya, ada Decima, Currency, Date, To, or False. Nah, Other Types, ada String, ada Binary Object gitu. Nah, tadi kan ada salah satunya Dead Time ya. Nah, Dead Time itu merupakan Spotting Point Value ya. Jadi, dia itu ada tiga. Ini kalau Integer yaudah berarti Number of Day after December 2018-2019. Nah, si Dead Time ini bisa digunakan akurat itu untuk kalkulasi setelah 1 Maret 1900. ya, kalian bisa ngecew juga di sini. Ya, dia itu bisa dipakai secara akurat itu setelah 1 Maret 1900. Nah, kalau Desimal itu berarti misalnya 1 detik berarti 24 x 60 x 60 gitu. Atau kalau misalkan 12 jam gitu. Nah, berarti nanti 1 bagi 2 berarti 0,5 gitu. Berarti kita nanti nulisnya 0,5, bukan 12 jam gitu. Nah, terus kalau Dead Time Expression itu kalau Dead Plus 1 berarti The Day After, Dead Minus 1 berarti The Day Before. Oke, ini udah di bawah lain. Oke, kira-kira itu aja untuk introduction-nya ya. Untuk introduction DEX. Nah, DEX itu juga kadang-kadang bisa melakukan suatu konfeksi gitu. Nah, makanya kita harus tahu tipe data kita itu seperti apa. Kita nggak boleh benar-benar kayak juta gitu. Kalian, ini tuh tipe datanya apa sih? Ini tuh screen atau number atau gimana gitu. Jadi, kita harus benar-benar tahu supaya nggak menghindari konfeksi-konfeksi yang nggak kita inginkan. Gitu. Oke, itu aja singkatnya untuk introduction to DEX. Kita sekarang ke DEX Calculation Paths. Nah, di DEX Calculation Paths ini kalian juga bisa pencet juga videonya. Oke. Nah, dalam DEX Intex for Column gitu ya, itu kan kalau di neraformatnya gini ya, Table Name, Column Name. Nah, kalau nggak pakai spasi itu, kalau nggak pakai spasi, ini contohnya di sini, itu bisa nggak usah pakai ini, kutip. Gitu. Bikin aja kayak begini, itu juga bisa. Nah, biasanya nih ya, biasanya juga kalau kayak di dalam kurung ini, itu kalau ada spasinya gitu, itu berarti emang datanya tuh udah ada lama. Nah, kalau misalkan digabung, kalau di dalamnya gabung, misalnya net price-nya tuh digabung, itu berarti current data, jadi kayak data yang baru kita buat atau kolum yang baru kita buat gitu. Oke. Terus ini Calculated Column. Ya, dia selalu menghitung dari Current Row. Ya, jadi misalnya Product Price. Berarti nilai dari Price Column-nya explicit. Dalam Product Table-nya explicit dan opsional. untuk Current Row-nya implicit dan berbeda dari setiap kolum. Eh, apa? Krolunya. Nah, kalau Calculated Column kan kayak begini ya. Maksudnya, jadi dia kayak compute dari row-row atau kolum gitu. Nah, kalau misalkan kita menghitung gross margin misalnya, Nah, kalau misalnya kita menghitung gross margin percentage. Terus kita pakai si Calculated Column tadi. Itu bakal hasilnya kayak gini nih. Istilahnya kayak artinya itu nggak sampai gitu ke kita. Maksudnya bukan artinya nggak sampai. Maksudnya, kita kan menggunakan Purby untuk menganisis data. Nah, itu hasil datanya tuh nggak bagus gitu. Dan nggak bisa buat kita analisa. Kenapa ya? Karena kan yang nggak mungkin ya gross margin segini-gede gitu persennya. Dan dia itu kalau misalkan hitung buat percentage, itu kalau pakai Calculated Column itu bakal nggak efisien dan efektif. Makanya kita pakai misyer ya. Pakai misyer. Nah, dalam pakai misyer juga harus kita tahu dulu bahwa dia itu nggak bekerja row by row atau baris per baris. Jadi, kalau misalkan kita hitung, itu nggak bisa cuman self-imit bagi ini. Tapi kita harus pakai sum. Harus pakai sum. Gitu. Untuk misyer-nya. Sehingga nanti pas pas kita dapat itu hasilnya akhirnya menunjukkan hasilnya sebenarnya itu 37%, 31%, 30%, dan sebagainya gitu. Ya, beda kan sama kalau pakai Calculated Column. Ini Calculated Misyer. Itu singkatnya untuk Calculated Column dan Calculated Misyer ya. Jadi, contohnya untuk Gross Margin, Gross Margin Percentage. Jadi, penting untuk kalau biasanya buat rasio atau persentase gitu, itu lebih baik langsung aja pakai misyer jangan pakai kolum. Gitu. Ya, ini Gross Margin Percentage. Jadi, Misyer versus Column itu kalau menggunakan kolum itu ketika dia itu ada slice or filter on the value. Nah, kalau use Misyer itu kalau dia hitung percentage, hitung rasio atau agregasi itu yang kompleks. Untuk yang Dex Calculation Column udah sih itu aja ya. Jadi, tentang yang jangan dipisah ya. Dia bilang kan no space in table name. Jadi, jangan dipisah. Terus Calculated Column udah. Oke, Calculated Misyer juga udah. Oke. Oh ya, kalau Calculated Column dan Misyer itu dapatnya di menu Modeling. Ada Misyer, ada kolom gitu. Oke, sekarang kita langsung aja ke Dex Function. Dex Function kalau kalian mau lihat videonya juga nggak apa-apa. Nah, Dex Function itu ada banyak fungsi ya. Ada aggregation function, ada counting function, logical, information, text-based. Nah, dia itu mirip-mirip Excel lah formulanya. Nah, biasanya kalau di Power BI kalau kita lagi ngetik gitu ya, ngetik fungsi. biasanya dia kalau udah cut huruf pertama atau dua huruf kedua itu dia langsung otomatis nih, misalnya SU. Terus dia pasti langsung keluarin rumus-rumus atau apa, formula-formula yang mengarah pada tulisan kita, ketikan kita gitu. Nah, untuk aggregation function itu ada Sum, Average, Min, Max. Nah, dia itu hanya bekerja pada kolom yang numerik. Ya, jadi misalnya sum order pass kali ini gitu. Nah, terus kalau mau misalnya ngitung dua kolom yang berbeda gimana dong atau kolomnya banyak gitu. Nah, itu kita pakai X aggregation jadi kayak sum X, Average X, Min, X, dan Max X gitu. Ya, jadi dia iterate tabel dan evaluasi dari X spesie-x spesie per row-nya. dan dia selalu menerima dua parameter. Jadi, ada tabel itu iterate sama formula itu evaluate. Jadi, ada tabelnya untuk iterate sama formula untuk evaluasi per barisnya. gitu. Ya, jadi contohnya ada di sini. Contohnya nggak ada ya. Jadi, kayak, ya, pokoknya kalau sum iterate itu istilahnya untuk kolom yang multiple, gitu. Multiple kolom. Nah, terus kita itu beralih ke counting function, ya. Counting function ada count, counter, count blank, count row. Ini mirip-mirip sama Excel sebenarnya, ya. Jadi, kayak kalau count blank, yaudah berarti ngitung yang ada blank-nya, gitu. Ya, jadi kalau count, ya berarti only for number column, count, berarti anything but blanks, count blank berarti menghitung yang blank, count row berarti row di tabel-nya. Nah, kalau distinct count berarti perform distinct count. Nah, untuk distinct nanti kita belajarin di unit time. Nah, terus ada logical function, ya. Jadi, ada end or not if if error. Ya, jadi sama sebenarnya ini maksudnya apa, artinya atau fungsinya itu mirip-mirip lah sama Excel. cuman bedanya kalau end itu biasanya kalau misalnya end A sama B itu kalau di for B A plus blank dan B ya, ini kan tanda yang dan ini. Tuh. Terus untuk information function itu ada is blank, is number, is text, is non-text, is error, ya. Oke, jadi not very useful kata si Microsoft-nya, tetapi kita harus tahu tipe dari ekspresi yang kita gunakan. Oke. Information function. Nah, untuk, nah, kalau untuk max and min itu, dia itu menggunakan bot, ya, jadi diantara aggregators dan juga dia compare value. jadi dia bisa compute maksimum dari size amount dan bisa juga compute di maksimum between amount and risk price. Jadi, dia bisa compute dari maksimum size amount doang sama antara amount dan risk price juga bisa. Jadi, bisa compare, bisa aggregators juga. Oke, ini untuk mathematical function tambahan ya, ada x, x, dan sebagainya. ini singkat aja, kalian bisa screenshot sebenarnya dari videonya ini aja, aku juga screenshot. Nah, untuk text function itu ada concatenate, ya, sebagainya, ini kalian baca aja. Date juga ada date. Begitu. Oke, ada table function juga, basic function untuk fold table ada filter of value distinct. Nah, ini nanti kita belajar di yang lain. Nah, sekarang itu kita ke si using variable in dark expression. Ya, jadi variable ini itu, jadi variable ini itu intinya adalah, jadi, jadi di darks itu kita mengenal adanya variable dan juga return. Jadi, kalau yang aku pahamin sih dari video ya, jadi variable itu adalah, dia itu selalu pasangan sama si return. Jadi, fungsinya adalah kalau si variable itu buat definisi variablenya. Nah, kalau return itu untuk hasil dari expression atau rumus dengan penggunaan variable ini. Jadi, kita hanya melakukan evaluasinya sekali. Kenapa butuh variable ini? Karena terkadang nih, dia bilang power BI itu sikapulat ya, nilai mengikuti dengan definisi kita. Nah, untuk alasan ini makanya lebih baik kita itu pakai variable dalam fungsi kita. Gitu. Oke. Sekarang kita ke table relationships and docs. Nah, untuk table relationship and docs ini, itu kalian juga bisa lihat videonya. Nah, jadi ini itu gunanya untuk apa? Jadi, biasanya kalian kan udah belajar juga tentang relationship, kemarin juga dijelasin sama aku ya. Nah, kalau misalkan nih, contohnya misalnya contohnya misalnya ini kita misalnya itu kita misalkan retirement status ini misalnya sales gitu. Nah, ini itu misalnya product. Nah, kalian mau kaliin si sales sama misalnya di sales ini ada unit, terus di sini di product ada unit cost misalnya. Nah, kalau kalian mau kaliin sales sama unit cost itu oke, kita coba pakai word ya untuk pemisalnya. Misalnya nih, misalnya itu kita buat total sales ya. Total sales terus sum x nah sales dimana ada sales quantity terus kita klikkan dengan sales unit price ya nah kalau kayak gini kan ya formula biasa ya nah gimana kalau misalkan kita begini ininya kita ganti sama product gitu nah ini kan formula biasa nih nah gimana kalau misalkan kita sales itu kita ganti sama product gitu gak bisa gak bisa cuman kayak begini doang langsung ini ini kalau kalian enter itu pasti kalau kalian enter itu pasti ada perintah yang menunjukkan kalau itu error nah terus dimana kita harus begini sama juga cuman kita tambahin disini itu rumus relative terus ini rum kurung gitu jadi kita tambahin rumus relative disini jadi dia nanti pas kita enter itu bakal gak error gitu itu untuk relative nah bedanya relative sama relative table adalah kita catat satu banget nah kalau related itu bekerja untuk dari banyak jadi satu nah kalau relative table itu dari satu jadi banyak gitu jadi relative table beda kan sama relative doang gitu ya jadi kalau relative table itu dia return suatu table secara keseluruhan ya gitu nah untuk lebih jelasnya ya kalian misalnya disini cuman intinya kalau misalkan kalian ada relationship gitu antara table satu dengan table yang lain itu gak bisa cuman langsung kali aja kalau beda ya misalnya sales sama product kalau sama sales yang gak usah dipakai relative tapi misalkan beda itu harus pakai relative nah yang terakhir itu kita ada di modul itu dex table and filtering nah dex table and filtering ini itu ada filter all values distinct and relatable sebenarnya ini mirip-mirip sama excel cuman kita coba lihat contoh dari ini di class off nya jadi basic function yang ini filter all dan sebagainya the result is often used in other function jadi dia hasilnya itu sering digunakan untuk fungsi lain nah dia itu bisa combine together juga ya menjadi suatu expression yang komplek ekspresi itu apa sih rumus kalau di sini kita mungkin ngomongnya lebih kayak ekspresi bukan rumus itu nah we will discover many other oke nah kalau misalnya kita filter nih filter kalau misalnya order price lebih dari satu berarti kan kita ngambilnya yang order price lebih dari satu jadi misalnya nah kalau order price lebih dari satu berarti kalau yang satunya gak kita ambil dong ya karena kan satu itu bukan lebih dari satu tapi sama dengan satu makanya ini nanti kecoret gitu ya kalau filter sebenarnya mirip-mirip lah ya kayak kalian kalau excel gitu ya kalau nge-filter cuman kalau di di mana di power bi itu kan gak ada pivot table ya nah dia makanya pakenya filter gitu nah terus filter itu bisa menambah kondisi baru ya dan restrik melarang untuk menggunakan number of rows of a table nah dia itu returns a table juga dan dia juga bisa iterated by an x function nah kalau kita mau remove filter kita itu kita bisa pakai call aja jadi misalnya kalau tadi kita filter itu kan berarti yang satu ini gak masuk nah kalau kita call berarti yaudah semua masuk jadi 749 kalau kalian kali ini 1 x 15 2 x 13 itu semuanya itu hasilnya 749 karena kita pakai all jadi all ini semacam kayak menghapus filternya gitu ya jadi ini semuanya masuk jadi kalau misalkan kita itu kalau terus related table itu kan berarti cuma yang related aja gitu ya jadi dia ngitung ya related aja nah kalau dia pakai all yaudah nanti berarti bisa jadi yaudah semua gitu jadi ribuan gitu karena dia ngitung keseluruhan dari salesnya oke jadi all itu it is all the row of a table dan dia ignore contrast filter ya jadi dia menghapus lah istilahnya menghapus filter gitu dan dia juga bisa digunakan untuk single column nah kalau all accept itu dia remove juga cuman untuk column yang dia 7 kayak misalnya ini all nya semua nah kalau all accept misalnya order city yaudah berarti order city aja yang dia remove filternya gitu nah sekarang itu kalau misalnya kita mixing filter jadi misalnya ada filter terus ada all orders terus ordersnya itu dia merujuknya ke internet nah dia itu malah bakal ngambil internet secara keseluruhan jadi kalau kalian kali ini 16x7 32x5 itu hasilnya 592 jadi dia bakal ngambil si internetnya secara keseluruhan nah distinct ini dia itu return distinct value nah kita bisa coba ke contoh aja nah kalau kalian lihat nih misalnya itu kan jadi produk ID-nya ada 1,2,3,3,4 untuk umumnya ini nah sedangkan produk ID itu cuma ada 1,2,3 nah terus empatnya kayak gimana nah empatnya itu ini bentar nah empatnya itu bakal masuk ke blank ya kalau kalian tau kemarin kemarin pernah praktikum yang ada blank-nya nah itu karena dia gak masuk ke dalam ketentuannya gitu ini ya nah bentar nah bedanya distinct value sama all 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 sama all no blank row jadi kalau misalkan tadi kalau ada blank itu kan berarti count row distinct-nya cuma 3 karena yang ada cuma coffee pasta tomato nah kalau yang ini nih yang tadi nih nah kalau count row value itu berarti yang blank-nya juga termasuk jadi akhirnya empat bukan tiga nah kalau all yaudah empat semua gitu nah kalau all no blank row berarti ya yang tidak blank yang tidak blank berapa 3 kan yaudah berarti 3 3 3 gitu oke nah misalnya juga nih kita pakai filter nih misalnya kita mau ambil yang red berarti itu bakal masuk ya jadi bisa masuk ke red product red productnya itu red semua gitu nah kalau misalkan kita pakai all berarti color-nya semua keluar nih bisa kan ganti all berarti color-nya semua keluar selain red color-nya juga semuanya keluar nah kalau kita tambahin produk brandnya juga berarti semua brand keluar juga gitu ya semoga kalian bisa bedain antara filter all very distinct sama related table oke oke terima kasih yang sudah menonton mohon maaf jika ada salah dan kurang dalam penjelasan saya kalian bisa tanya aja sama-sama belajar juga karena ini kan aplikasi baru ya jadi saya sambil belajar juga gitu jadi kita sama-sama belajar oke untuk yang deks ini tidak ada latihan jadi kalian tinggal coba ngertiin aja ya atau kalian capet juga bisa teorinya karena nanti mungkin di uas itu keluarnya teorinya gitu oke terima kasih yang udah menonton sampai jumpa di lain kesempatan ya selamat berlibur lebaran juga see you in the next week oke bye bye